Itu kan pasti di dalamnya ada suatu sistem pemprosesan transaksi Yang tadi digunakan untuk mekanisme kendali dari transaksi, mengolah data, kemudian dapat informasi, meskipun informasi di OKM itu terbatas Nah, padahal pemprosesan transaksi ini kalau kita identifikasi ada kendali teknis untuk fungsi akutansi Ada nilai atau laporan informasi tentang apa yang diperoleh omsetnya Kemudian ada proses pengolahan data, transaksi tadi ada prosedurnya Ini kan yang kalau saya sebut sebagai konten fenomena Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru saya, senior, ini ada senior saya Uda Nur Fauzi ini Dan juga ada Bu Frida, makasih sekali Kesempatannya untuk berbagi cerita Syukur nanti cerita saya ini bisa jadi bahan diskusi untuk perbaikan Saya belajar lebih baik lagi lah Jadi saya yang paling junior ini diminta untuk berbagi cerita Tapi demi teman-teman dari vokasi Bismillah lah gitu aja Baik, mohon izin saya share screen Oke, full sudah ya Bapak dan Ibu sekalian Saya akan cerita apa yang saya lakukan Saya lalui Dari tahap belajar tadi Karena saya adalah pembelajar ya Saya waktu itu sampaikan ada sebuah penelitian tentang esensi makna sistem informasi akutansi Dalam adopsi e-commerce Nah, saya mulai cerita dulu Kalau ada kata e-commerce apa yang kita bayangkan Itu kan pasti akan bicara ini adalah trend baru Trend baru dalam bisnis Dan semua orang sudah kenal lah Entah sebut nama provider apapun itu mesti akan kita kenal Nah, salah satu yang menjadi mengapa e-commerce itu menarik Untuk dijadikan model bisnis yang baru Karena dia jelas mempunyai keunggulan bersaing ya Jadi mulai mengurangkan biaya Waktu produksi juga lebih singkat, lebih efisien Jangkauan pasarnya juga lebih luas Kemudian dan pasti banyak sekali peningkatan penjualan Karena tidak terbatas ruang dan waktu ya Kemudian hubungan dengan konsumen akan lebih intensif Ini beberapa kajian empiris dari Rahyu dan De ya Nah, ini berlanjut penelitian Tahyu dan De itu Dari 2005, 2009, 2015 sampai 2017 Untuk khusus di Indonesia Dia fokus ke e-commerce di Indonesia Nah, munculnya e-commerce ini Itu ternyata jadi bahan yang menarik Untuk diadopsi baik oleh entitas bisnis kecil atau besar Baik itu di negara maju maupun di negara perkembang Nah, itu jadi sesuatu yang menarik Termasuk di UKM Cuma mulai terjibul masalah Nah, ketika di negara maju Itu ditemukan bahwa itu berdampak cukup signifikan Terhadap kinerja Nah, persoalannya adalah Di negara perkembang, nggak selalu Demikian juga kalau itu diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang besar Itu berdampak signifikan juga Untuk peningkatan kinerja nilai bisnis Tetapi ternyata di UKM yang ditemukan oleh dia ini itu beda Nah, sekarang jadi persoalan di Indonesia itu gini Ini data tahun 2019 saya ambil Terakhir 2018 tidak banyak perubahan ya Bahwa UKM di Indonesia itu mengadopsi e-commerce Terutama yang bervaluasi unicorn Boleh sebutlah misalnya ada Shopee Kemudian Tokopedia Ada Bukalapak yang tiga besar ya Masih bertopo Kemudian ada pola Lasada, Bibi dan sebagainya itu seterusnya Cuma hanya 18% dari UKM di Indonesia itu yang melakukan adopsi tadi Dan dari 18% ini Hanya 4% yang terdata itu sukses Ini semakin menambah persoalan Tentanya besar Kenapa itu terjadi? Padahal dukungan dari regulasi Dan dampaknya yang sangat dihadapan oleh pemerintah Itu sungguh luar biasa Ada undang-undangnya tentang UMKM Kemudian ada PP yang khusus tentang Membahas tentang roadmap pengembangan e-commerce bagi UMKM Berikut lagi adalah Ada dukungan empiris Dari mulai ya Teknologi accepted model Ada model DOI, TOE, VTOI Nah banyak sekali Kalau kita kaji literaturnya Itu berderetan dari mulai tahun 1989 Sampai terakhir 2019 Pendekatan adopsi itu Bahannya dikaji Tapi ternyata kenapa itu? Hanya sedikit Yang mengadopsi Dan dari yang mengadopsi itu Sedikit sekali yang mencapai kata sukses Padahal dengan karakter pelaku UKM yang relatif sama ya Berorientasi kepada pelaku Punya keterbatasan manajerial Penguasaan teknologi juga rendah Berhadapan dengan teknologi e-commerce yang relatif sama kan Kasusnya kan sama itu Jadi e-commerce-nya sama-sama seperti itulah barangnya itu Tapi kenapa itu bisa memberikan dampak yang berbeda? 4% sukses Kenapa yang 96% itu tidak sukses? Ini yang saya katakan Sebagai konteks fenomena yang sudah saya angkat Jadi kalau di dalam penelitian kualitatif Yang harus saya temukan awal Tadi yang sampaikan Pak Fauzi tadi juga Fenomenanya apa? Tidak hanya sekedar kita inginnya ya Tetapi fenomennya apa? Lanjut Nah dari berbagai macam riset Tentang sistem informasi dalam bisnis Terutama teknologi ya Itu kan kita kenal itu Ada Delon and McLean Yang itu bercerita tentang kesusahan sistem Kemudian ada desain sistem yang efektif Dari Nicole, Fashion, Hunting, Girls gitu ya Kemudian ada teknologi penerimaan Ya TAM tadi ya Dari mulai Davies sampai Van Kestes Kemudian terakhir itu ada Joel dan Dampe Tentang kepuasan pengguna Itu semuanya Semua penelitian ini yang Mohon maaf kemarin kita tadi Sepakat ini dikatakan penelitian empiris positifism ya Itu kan sifatnya konfirmatif Kemudian hanya memrediksi Dan sifatnya investigasi Apakah penelitian-penelitian ini bisa menjawab Tanda tanya besar terhadap fenomena Yang tadi saya coba gali ya Kita temukan Nah kenapa? Apakah kurang puas? Kan paling ya Rata-rata puas atau kalau tidak puas Sekurangnya ini variabelnya yang menemukan ini kan gitu Nah ternyata Tidak ada satupun dari model Apa riset ini yang mampu menjelaskan hal tersebut Kenapa? Nah sedangkan paradigma di sistem informasi akutansi Baik itu yang ada di dalam Manual ataupun yang ada di dalam teknologi informasi Itu kalau kita pandang dalam sejarahnya ya Dalam sejarahnya Itu kan di era tahun 70-an Itu berfokus kepada proses bisnis yang efektif dan efisien Ini yang saya katakan konvensional Sifatnya hanya teknikal Jadi itu fungsinya adalah untuk pelaksanaan fungsi akutansi Pengendalian dan evaluasi bisnis Nah di era setelah tahun 70-an itu mulai berkembang Ada untuk desain yang efektif Menghasilkan informasi yang lebih akurat Dan efektif untuk pengambilan keputusan Dan lagi yang menarik apa Bahwa sia itu bukan lagi sebagai fenomena teknis Tetapi adalah fenomena sosial Yang dipengaruhi oleh nilai, sosiologis, historis Ini kalau dihubungkan ada di artikelnya Hoput tahun 87 Tentang dia bicara tentang The Archaeology of Contained Information Dia cerita tentang ini Ini kalau dihubungkan dengan filosofinya teknologi dari Hittiker Dia cerita Era tahun 70-an itu dia cerita bahwa Sistem informasi akutansi itu ibarat teknik Dia sebut itu Sifatnya prosedural, teknis Ya untuk mengendalikan Sedangkan era setelahnya itu dia katakan sebagai Epoch of Bank Atau mulai masuk fakta tentang esensialitas Bahwa esensinya itu apa di SIA ini Tidaknya sekedar teknis ya Karena nanti di cerita selanjutnya Saya coba ungkapkan itu temannya Nah Bapak-Ibu sekalian Saya cuma masuk ya Dari e-commerce tadi Itu kan pasti di dalamnya ada suatu sistem pemprosesan transaksi Yang tadi digunakan untuk mekanisme kendali dari transaksi Mengolah data Kemudian dapat informasi Meskipun informasi di UKM itu terbatas Nah padahal pemprosesan transaksi ini Kalau kita identifikasi Ada kendali teknis untuk fungsi akutansi Ada nilai atau laporan informasi Tentang apa yang diperoleh omsetnya Kemudian ada proses pengolahan data Transaksi tadi ada prosedurnya Ini kan yang kalau saya sebut sebagai konten fenomena Bahwa di dalam e-commerce itu ada esensi dari Atau wujud eksistensial dari sistem informasi akutansi Nah tadi ada fenomena bagaimana e-commerce tadi diadopsi oleh pelaku UKM Di dalamnya ada konten tentang materi sistem informasi akutansi Nah Bapak-Ibu sekalian Kita kan paham bahwa sistem informasi akutansi Kita pahami itu kan ya paling untuk pengendalian Untuk efisiensi, efektivitas gitu ya Tetapi apakah itu yang dipahami oleh pelaku UKM Dan itu bisa menjelaskan mengapa hanya 4% yang itu bisa mencapai kesuksesan Dari adopsi tadi Nah sehingga kemudian itu saya rumuskan dalam sebuah pertanyaan ya Apakah mungkin itu sia dimaknai berbeda oleh pelaku UKM Tidak sekedar teknologi dengan fitur teknis yang sifatnya rutin, efisien, dan efektif Terus sehingga menimbulkan pertanyaan juga Terus mereka itu memahaminya esensinya apa sia ini bagi pelaku UKM Nah dari situ kemudian saya mulai berpikir Ini tujuannya berarti kan kita berusaha mengucapkan makna ya Kalau sudah kata-kata makna dibalik ini Itu kan berarti sudah jelas tuh paradigmanya interpretif Kemudian harapan dari penelitian ini Nanti kan kita punya alternatif tuh Sudut pandang yang berbeda akan memberikan arah pengembangan UKM yang berbeda Dalam pandang adopsi itu Termasuk kepada industri atau regulator dalam aning pemerintah ya Agar pengembangan UKM itu lebih fokus Tidak sekedar kasih pelatihan Tahun berikutnya nanti kasih workshop apa lagi Yang tidak berkelanjutan Yang itu jangan-jangan mengakibatkan 4% itu muncul Nah lanjut Kemudian saya berpikir ini Saya harus milih pakai metode apa ya Karena tadi sudah jelas Saya tidak berusaha untuk mengungkapkan Alat terfak-alat terfak dari sistem akutansi Tetapi juga lebih kepada fokus kepada apa makna dari sistem informasi tersebut Sehingga paradigm interpretif ini saya kembangkan untuk memahami makna tersebut Karena keyakinan terhadap pengetahuan tadi dalam hal ini adalah diontologinya Kemudian realitas yang harus saya kembangkan untuk mencapai kebenaran tadi di epistemologi Keterkaitan antara teori dan sistem informasi tadi agar itu punya makna nanti Buahnya seperti apa di akseologi Nah mohon izin Ini gambar saja sambil dari Bonya Wile ya Bahwa diontologi yang saya kembangkan Saya tidak lagi berpatokan bahwa sistem informasi akutansi itu adalah Barang teknis yang sudah seperti itu Tapi lebih cenderung karena itu bahwa sistem informasi itu Lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai lingkungan Sosiologis kemudian nilai budaya Sehingga dari ontologi ini mengembangkan epistemologi bahwa Ini harusnya dikembangkan apa yang bisa meng-cover kebenaran dari ontologi tersebut Nah kemudian saya kembangkan di aspek desain penelitiannya Di epistemologinya Itu masuk ke etnomethodologi dari Garfield ke tahun 1967 Kenapa saya pilih etnomethodologi? Karena fokus transaksi sistem informasi akutansi Itu kan aktivitas yang rutin Seperti kita belanja ya Jadi aktivitas rutin yang saya maksud itu adalah Aktivitas jual beli melalui e-commerce Transaksi Transaksi yang rutin Seperti halnya kita makan pagi, tidur Tidur, istirahat, tidur Itu kan aktivitas yang rutin keseharian kita lakukan dan praktis Nah kemudian kalau fokus ontologinya adalah di aktivitas keseharian Berarti dalam hal ini adalah aksi jual beli di e-commerce Maka pas kalau ternyata metodologinya nanti kita pakai etnomethodologi Jadi kesesuaian antara ontologi dengan epistemologinya Kemudian di alam hal ini yang melakukan tadi komunitas yang melakukan aktivitas tadi itu adalah pelaku KM Yang tidak mungkin sendiri kan pasti melibatkan pelaku KM Melibatkan konsumen, melibatkan kurir, melibatkan kalau ada supplier bagi dia Sehingga itu ada suatu komunitas Di etnomethodologi kan fokusnya adalah bagaimana kita mengamati makna dari interaksi komunitas tersebut Nah kenapa tidak pakai fenomenologi Kalau saya amati pakai fenomenologi Padahal aktivitas itu adalah aktivitas praktis keseharian Yang saya perolah adalah maknanya garing Ya aktivitas makan pagi ya seperti itu Enggak ada aktivitas yang lain kan Tapi kalau saya pakai etnomethodologi Itu bisa saja bahwa dimakan pagi tadi Itu mempunyai makna kekeluargaan Karena saya bersama dengan keluarga Ada interaksi beberapa orang Jadi tidak hanya segar makan paginya sebagai ontologinya Tetapi aktivitas interaksi dari makan pagi tadi yang ditari maknanya Nah lanjut Kemudian aktivitas jual beli di e-commerce tadi oleh pelaku KM Itu adalah kegiatan yang rasional, rutin, dan repetitif dilakukan Dan itu bisa dilaporkan, jelas, bisa diamati Kemudian yang terakhir Ini kita berusaha untuk mengungkapkan makna dibalik realitas transaksi Yang terjadi melalui e-commerce tadi Dan itu kan diulang-ulang Kalau dikatakan Garfinkel ini adalah direproduksi Karena seperti kita, mohon maaf ya, Ibu Bikuk ketika belanja Itu kan ya aktivitas rutin kan Rutin tiap hari, tiap pagi itu untuk belanja sayur, kemudian itu dimasak Seperti hanya masak, kemudian makan pagi itu aktivitas rutin Nah dari identifikasi asumsi-asumsi ini Maka itu mendukung mengapa saya menggunakan desain penelitian dalam ini etnometodologi Jadi kesesuaian antara ontologinya kemudian di epistemologinya Nah kemudian komunitas penelitian ini itu adalah mitra UKM yang jadi mitra marketplace Yang unicorn Kenapa unicorn? Karena itu yang disupport oleh pemerintah Tidak coba-coba, karena begitu mereka bisa berhasil Itu dampaknya terhadap PTT akan semakin meningkat Harapannya begitu Nah kemudian karena saya hanya mengambil tiga ini ya Tiga market base unicorn ini Maka saya tidak bisa mengambil cover dari seluruh UKM Maka saya gunakan suri kasus dari state Tidak yin atau meriem gitu ya Tapi saya gunakan untuk di state Karena tadi prioritas pengembangan Kemudian mitra unggulan dan Itu sifatnya rasional Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian Instrumen penelitian sebenarnya sederhana ya Jadi hanya dari in-depth interview dengan pelaku UKM Dengan pihak berkait konsumen Kemudian dari kurir Kemudian dari misalnya komunitas e-commerce-nya Kemudian dokumentasi pengamatan Apa yang mereka lakukan Pemeriksaan dokumen Dari fitur-fitur website mereka Nah saya melakukan penelitian ini kan waktu pandemi ya Jadi focus all itu semuanya online Cuma saya mengatasi hal tersebut dengan mengamati Postingan dia di alaman lapak dia Secara online kemudian update status dia Yang menggambarkan pola interaksi dengan konsumennya Nanti ada beberapa yang bisa saya tunjukkan Nah ini contoh apa di prosedur ekonometodologi Yang pertama kan ada bridging eksperimen ya Dia menciptakan sesuatu situasi yang memaksa keluar jati dirinya Nah sebagai contoh ini Ini hasil wawancara ya Saya tanya pertama Pernah nggak mengalami kegagalan dalam eksekusi transaksi Pernah dia cerita Waktu itu stasiun Tawang Karena tempat UKM-nya itu dekat stasiun Tawang Yang kena banjir gitu ya Dia cerita itu banjir besar Dia kena suspend dari Bukalapak waktu itu Karena tidak mampu menyelesaikan transaksi Jadi keluar Keluar apa itu Jati dirinya ketika Ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu Yang apa itu Tidaknya sepeda rutinitas Dari sini Saya mengamati Bisa ngambil kesimpulan bahwa Aspek kartu merah kena merah itu ya Suspend tadi Itu penting bagi mereka Sehingga ketika dia ngomong Saya gagal kirim Saya dapat merah satu ini Selain itu feedback bagus Ini berarti Saya sudah dapat ini Berasing eksperimennya Jadi tidak hanya sekedar mengamati rutin Tapi memaksa mereka memunculkan jati dirinya Kemudian Becoming phenomenon ya Jadi saya berangkapkan Apa yang jadi fenomenanya Contohnya Misalnya ini Jawaban dari responden ketika Tanya Bagaimana Dampak dari penggunaan E-commerce selama ini Dia cerita Ya Ini mohon maaf pakai bahasa Jawa ya Popo Ngertilah gitu Kemudian Dia bandingkan dengan Lazada Bayarannya tiap-tiap tabu gitu ya Nah Di ending Dia ngomong Yang penting tiap hari ada orderan Itu memaknai E-commerce bagi dia Transaksi pentingnya E-commerce bagi Pelaku KM disitu Nah ini contoh Prosedur di Etnitologi itu dijalankan Kemudian Prosedur ketiga Ada failed Ini saya ambil dari Cropping WA status Dari salah satu Apa Informan Ya Dia mengorder bagaimana dia Apa Men spread Informasi tentang COD Tadi kepada Siapa yang punya kontak Minimal itu Failed methodnya Saya lakukan Untuk mengamati Apa yang mereka lakukan Berinteraksi dengan pelanggannya Atau calon pelanggan Nah Kemudian yang lain Yang Failed method Yang lain adalah Saya coba Teliti satu persatu Penilaian dari Konsumen terhadap Pelapak dari UKM tersebut Ini muncul Ada yang bintang tiga Ada yang bintang tiga Kemudian Responnya Respon dari Penjual seperti apa Kadang ada Makian Kemudian ada Kekecewaan Nah itu Kita Ungkap semuanya Nah Di Data analisis Saya coba Perikakan ini Saya gunakan Metode dari Stake itu ada dua Yaitu Kategori Aggregation Kemudian ada Interpretation Kemudian Untuk pengujiannya Pake Dari Vanhaef Mengidentifikasi Ada Indeksikalitas Kemudian Refleksi Analisisnya Bagaimana Dengan coding Terutama untuk Deskriptif Kondisi Kemudian Info coding Itu yang unik Ini nyambung Dengan indeksikalitas Kemudian ada Processing Coding Untuk melihat Proses sistem Informasi Akutansinya Jalannya Seperti apa Nah dari Dua ini Kemudian Kita lihat Konteksnya Kemudian Kita buat Struktur Sosial Dari pengetahuan Umumnya Seperti apa Nah Seringkali Di dalam penelitian Kualitatif Ditanyakan ini Masalah Kredibilitas Realitas Dan Transperebilitas Karena untuk Membandingkan Kalau di penelitian Positif Ada Validitas Realitas Tapi Di dalam penelitian Kualitatif Biasanya Kita gunakan Ini Regulasi Dari teori Perolehan Data Ketemuan Dalam Jangkapan Yang Kemudian Realitas Pengecekan Ulang Pengecekan Silang Baik itu Antar informan Atau Antar dalam Rekaman Percakapan Untuk Transperebilitas Kita coba Untuk Lihat Konteks Temuan Tadi Bisa digunakan Yang lain Atau tidak Sebagai contoh Ini Bapak dan Ibu Sekalian Saya gunakan Envivo Untuk mengolah Data Tadi Karena Transperebilitas Cukup banyak Jadi saya ada Sembilan Informal Dan itu Masing-masing Ada Tiga Sampai Empat Percakapan Masing-masing Sekitar Satu Sampai Dua Jam Jadi panjang Sekali Panjang Terusnya Kemudian Dari konten Ini Kemudian Saya kumpulkan Perbing-coding Cerita tentang Apa Misalnya Tentang Pengiriman Kejelasan Dan Kemudahan Itu Tentang Apa Ini Efisiensi Transaksi Jadi Ini Tema-tema Ini Nanti Munculnya Terakhir Dia Cenderung Temanya Tentang Apa Kemudian Fasilitas Set dan Penjual Untuk Mengkonfirmasi Pembelian Ini Adalah Bagian Efisiensi Transaksi Dan Kemudian Dari Percakapan Tadi Dan Juga Pengamatan Lapak-lapak Dari Pelaku KM Tadi Kemudian Ada Dokumen Dokumen Saya Pindahkan Untuk Memenuhi Analisis Dari Jadi Misalnya Contoh Ini Jadi Konten Apa Kemudian Responden Kemudian Indeksikalitas Indeksikalitas Itu Kata Yang Mungkin Kita Dengar Tapi Pemahamanya Agak Bidah Misalnya Klik Mungkin Enter Bisa Tapi Klik Disini Adalah Eksekusi Untuk Transaksi Jadi Agak Beda Pemahamanya Ini Refleks Refleksinya Apa Nah Kemudian Konsepsinya Apa Ini Saya Coba Terusur Itu Cukup Cukup Banyak Kita Harus Pake Envivo Bapak Dan Bisa Pake Excel Cuma Tadi Banyak Sekali Kalau Tahan Bisa Stress Duduan Termasuk Saya Juga Petakan Ini Konsepsi Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Yang Berapa Ini Saya Ambil Yang Terkait Dengan Sistem Informasi Akutansi Lanjut Nah Ini Contoh Bahwa Efisiensi Transaksi Muncul Dari Misalnya Ini Ada Tidak Kecewa Karena Bintang Ini Menunjukkan Transaksi Berjalan Aik Janda Ya Ada Ore-orean Sendiri Untuk Meris Transaksi Tadi Penjualan Kemudian Ini Untuk Verifikasi Transaksi Jadi Tombol Ini Lingkaran Ini Itu Menunjukkan Ada Proses Verifikasi Tahapan Tahapan Ada Detailnya Itu Proses Verifikasi Jadi Transaksi Tidak Langsung Dieksekusi Kemudian Amanan Transaksi Ini Kalau Ternyata Sudah Terima Barang Jangan Langsung Klik Selesai Cek Dulu Bisa Terjadi Komplain Kemudian Kalau Iya Selesai Berarti Transaksi Sudah Aman Kadang Kita Terbiasa Ngeklik Selesai Padahal Sudah Meneruskan Untuk Pengakuan Pendapatan Kemudian Ini Pengakuan Nilai Transaksi Ini Juga Ditunjukkan Dari Email Itu Ada Pesanan Sudah Selesai Masuk Ke Dompet Kamu Jadi Ada Konfirmasi Jadi Begitu Proses Pelapak Sudah Selesai Kemudian Itu Langsung Masuk Kepada Dompet Dari Pelapak Tersebut Identifikasi Tadi Itu Juga Muncul Di Penahapan Transaksi Bahwa Di Transaksi Yang Ada Itu Menunjukkan Adanya Sistem Penahapan Dari Tiap Transaksi Identifikasi Penahapan Transaksi Keamanan Verifikasi Efisiensi Itu Indikasi Adanya Eksistensi Sistem Informasi Akutansi Di E-commerce Tadi Nah Bapak Dan Ibu Ini Adalah Gambaran Bahwa Ada Tema-tema Yang Nanti Banyak Dibahas Terkait Dengan Sia Di E-commerce Ada Penahapan Transaksi Verifikasi Pengakuan Transaksi Efisiensi Dan Keamanan Nah Dari Sini Saya Bisa Gambarkan Bahwa Kemudian Saya Berikan Pemahaman Dalam Konteks Fenomena Tadi Sia Yang Awalnya Itu Hanya Fitur Teknis Pemprosesan Transaksi Dalam E-commerce Yang Sifatnya Tadi Prosedural Teknis Saja Itu Ternyata Dipahami Beda Bahwa Penyingkapan Sia Dalam Konteks Adopsi Itu Menunjukkan Adanya Kendali Kendali Ini Tidak Kendali Satu Sisi Hanya Pelaku UKM Penjual Tetapi Pembeli Pihak Urus Suka Melakukan Kendali Ini Yang Saya Katakan Sebagai Kendali Interaktif Kemuan Awal Model Kendali Interaktif Itu Muncul Gidens Yang Strukturasi Karena Saya Melihat Kalau Hanya Memfokuskan Kepada Struktur Model Esistensialisme Itu Kemudian Atau Menekankan Kepada Pelaku Pelaku Agen Seperti Modelnya Drama Turgi Itu Itu Tidak Temu Karena Dua Pihak Ini Harus Disatukan Maka Saya Gunakan Teori Strukturasi Dari Giden Tadi Jadi Mempertemukan Antara Struktur Di Dalam Hal Ini Adalah E-commerce Dengan Peran Dari Agen Perlaku KM Kurir Kemudian Konsumen Itu Menjadi Satuan Nah Disini Muncul Bapak dan Ibu Sekalian Kalau Ini Tadi Dikatakan Udah Nur Fauzi Itu Adalah Model Saya Bisa Memberikan Gambaran E-commerce Bahwa Sistem Informasi Akutansi Dalam E-commerce Itu Dia Memegang Peranan Yang Sifatnya Interaktif Tadi Melalui Dan Memastikan Pengakuan Nah Yang Menarik Bapak dan Ibu Sekalian Konsep Kalau Kita Pake Sudut Pandang Teori Strukturasi Tadi Itu Ada Konsep Dualitas Sistem Jadi Sebagai Contoh Misalnya Gini Kalau Saya Melakukan Transaksi Penjualan Saya Sebagai Pelapak Melakukan Penjualan Kemudian Sudah Selesai Barang Diterima Kan Harusnya Kalau Menurut Sistem Informasi Yang Normal Itu Saya Bisa Mengakui Pendapatan Dari Penjualan Karena Barang Sudah Diterima Oleh Pelanggan Oleh Konsumen Tetapi Ini Tidak Bisa Terjadi Kecuali Kalau Pelanggan Tadi Menerima Tidak Ada Komplen Juga Memberikan Rating Nilai Nah Ini Yang Saya Katakan Kendali Dualitas Sistem Jadi Pelapak Juga Mengendalikan Si Pelanggan Konsumen Juga Mengendalikan Atau Kuril Juga Bisa Mengendalikan Kalau Konsumen Ini Tidak Terima Menghadukan Komplen Maka Pengakuan Pendapatan Berhenti Bisa Jasa Nanti Batal Karena Pengembalian Diretur Kemudian Transaksi Bisa Jasa Dibatalkan Jadi Pengakuan Pendapatan Kita Bisa Selesai Ini Yang Saya Katakan Bahwa Sistem Informasi Akutansi Dalam E-commerce Itu Tadi Dikendalikan Sekaligus Mengendalikan Tindakan Dari Agen Melalui Tadi Melalui Tadi Konsep Verifikasi Efisiensi Pengakuan Dan Keamanan Verifikasi Transaksi Nah Terakhir Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Tentang Simpulan Jadi Dalam Penelitian Ini Konstruksi Mengalui Perubahan Bahwa Sistem Informasi Akutansi Yang Hanya Sifatnya Teknis Itu Sekarang Berubah Menjadi Sesuatu Nilai Yang Dipengaruhi Oleh Kondisi Atau Sosiologis Dari Para Pihak Yang Kelipat Hal Ini Saya Sebut Sebagai Agen Nah Di Dalam Penelitian Yang Saya Lakukan Ini Itu Saya Memberikan Saran Agar Kedepan Pemahaman Di Antara Pihak Yang Berlaku Itu Bisa Meningkatkan Kesadaran Bersama Untuk Bertransaksi Lebih Baik Jadi Jangan Seperti Kasus COD Dikirim Diterima Barangnya Seperti Ini Kemudian Ditolak Nggak Mau Dibayar Menunjukkan Bahwa Kesadaran Atas Nah Model Ini Nanti Yang Kalau Kita Paksa Dalam Sebuah Output Penelitian Di Penelitian Menurut Panduan Yang Baru Itu Bisa Dijadikan Sebuah Model Nanti Yang Bisa Diuji Lebih Lanjut Nah Demikian Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Bu Prida Terima Terima